Iya, kita sampai di segmen terakhir ya, Valerina, kita sedang membicarakan tentang maksimalkan potensi daerah khusus untuk pariwisata. Tadi sejumlah masalah sudah di mapping, begitu ya, ada juga ide-ide segar seperti tadi memanfaatkan kapal perang, kapal pelni, segala macam gitu ya. Kalau misalnya ke depannya ini, dengan dana yang sudah dikucurkan, ditingkatkan, apa yang akan ditingkatkan atau akan dioptimalkan oleh kementerian sendiri? Jadi kalau kementerian kami memang tidak membangun ya, tidak membangun infrastruktur, tapi kita difasilitasi oleh teman-teman tadi dengan yang integritif tadi, dengan koordinasi yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan, jadi komitmen untuk membangunan infrastruktur dari teman-teman kayak PU, dari perhubungan, dan termasuk fasilitasi yang regulasi itu dari instansi yang terkait seperti KUMHAM tadi. Tapi untuk kita lebih ke promosinya, untuk promosinya baik di dalam maupun di mancanegara. Jadi itu kita lakukan, tentunya untuk mancanegara kita memfokuskan dulu, baik mancanegara maupun nusantara, memfokuskan destinasi yang mana yang mau kita pasarkan. Jadi kalau mancanegara kita ada tiga griter, yaitu griter Bali, griter Jakarta, dan griter Batam. Itu maksudnya beyond lah ya, tidak hanya maksudnya Bali, Bali sebagai hub untuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Nah itu sebenarnya, terus Jakarta juga bukan berarti Jakarta, tapi kayak termasuk Bogor, terus Puncak, Banten, segala macam itu. Termasuk nanti berkembangnya ke Batam, Batam itu juga griter, disitu ada beberapa wilayah Sumatera. Nah itu untuk yang mancanegara. Terus fokus pasar, tadi kan dari beberapa pasar yang memang punya potensi dari tiga size, itu dari jumlah kunjungannya, dari outbound-nya yang semakin meningkat, maupun spending-nya itu yang luar biasa. Itu kita fokuskan ke lima. Jadi seperti China, Singapur, Malaysia, Australia, Jepang, itu difokuskan ke sana. Timur-tengur juga. Eropa tidak menjadi pasar, Eropa tidak menjadi sesara. Tetap digarap, tapi pasti produknya berbeda. Nah itu, tapi kita perlu ada prioritas, karena kita harus memang memprioritaskan di dalam, tapi tetap digarap. Nah itu yang untuk mancanegara, dan tentunya untuk strategi pemasarannya, tadi di samping yang branding, yang wonderful Indonesia, kemudian advertising dan selling-nya, yang harus kita bersama-sama teman-teman industri, dan medianya. Nah medianya, seperti kita tahu, trendnya di luar itu kan sudah menggunakan internet, menggunakan sosial media online. Jadi kalau dilihat di China aja sekitar 70% sudah menggunakan internet. Jadi kita mungkin bisa 50-50 lah untuk di mancanegaranya. Begitu juga di dalam negeri. Destinasinya ada mungkin yang sama dengan di mancanegara, yang bisa kita tawarkan ke wisataan Nusantara juga. Jadi tentunya agak berbeda. Kalau wisataan Nusantara mungkin mereka, komunitas pun juga sebenarnya yang travel blogger, itu ya. Itu sebenarnya juga traveler wisataan. Seberapa besar concern dari kementerian ke blogger-blogger yang terkomunitasnya? Oh sangat, luar biasa. Mereka viralnya itu kan, viral ininya marketing luar biasa. Itu kita juga manfaat, bukan manfaat, kita bersama-sama teman-teman. Termasuk mungkin masih ada ya. Karena sekarang kan trendnya itu orang tidak hanya, kalau dulu AIDA ya, setelah awareness, interest, desire, sama kemudian action. Tapi sekarang setelah mereka ada ini, setelah mereka mengadakan perjalanan, ada share. Ada share. Nah itu mungkin yang share-nya itu yang AIDA itu. Gunakan untuk bisa ya tadi untuk orang-orang datang. Nah mungkin dari AIDA sendiri bagaimana melihatnya? Apakah strategi ini sudah cukup efektif? Apakah sebenarnya ada saran lain yang? Ada. Ya apa itu? Monggo. Kalau kita sudah akrab sih masalahnya. Cuman ya di luarnya ibu ini, sekarang gini. Di luar ibu ini maksudnya di luar kementerian? Di luar kementerian pariwisata. Ini incerade saya lagi di sini ya. This is true. Kementerian pariwisata yang bilang, kita akan aim, apa namanya, tujuannya adalah untuk China Market masuk Indonesia. Semestinya kita juga berkoordinasi dengan pendidikan. Sudah siap belum guide yang berbahasa Mandarin? Sudah siap belum BPW? Sertifikasinya gitu ya? No, saya lebih cenderung kemampuannya. Karena kan ini market spesial. Dia tidak bisa bahasnya Inggris, dia datang berkelompok. Nah kita harus integrated ke pendidikan bilang, eh pendidikan pariwisata, oke kita akan siapkan promosi untuk China. Katakanlah, 3 tahun yang lalu kita bilang tahun 2015. Mereka mempersiapkan. Mulai belajar bahasanya, belajar culture-nya, karakter orang-orang Tiongok itu seperti apa. Karena kita juga harus menghandle mereka begitu ya. Betul. Jadi karena memang Kementerian Pariwisata pada saat itu jalannya sendiri, pendidikan juga jalan sendiri, susah. Sekarang juga, sertifikasi juga. Beliau dari Kementerian Pariwisata sudah ada sertifikasinya. Menghadapi MEA lagi ya Pak? Menghadapi MEA. Tapi sosialisasinya, kan bukan Kementerian Pariwisata yang mensosialisasikan MEA. Sayangnya, itu MEA yang dibuat oleh orang Indonesia loh. Papu itu laksaguna. Yang bawa ke Thailand, ditandatangani bersama oleh orang ASEAN. Tapi kitanya? Tapi kitanya sekarang belum siap. Belum siap. Gimana tuh Bu? Belum siap. Jangan dari Kementerian Bia. Ini menjadi pertanyaan bersama. Keper bersama. Kalau tadi dari untuk Guide China, kita sejak beberapa tahun ini sudah ada kerjasama dengan CNTE. Jadi untuk kita bisa bersama-sama. Tapi memang terus terang belum sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau dilihat kebutuhannya tuh sangat luar biasa. Dan mungkin Indonesia Tourism Board juga mungkin harus disebar ke agen-agenya, harus disebar ke berbagai negara. Harus bersama-sama. Harus lebih masif juga mungkin ya upayanya. Sekali waktunya terbatas Pak Yogi dan juga Bu Hesti. Tapi ini yang paling penting, saya, Vale, dan juga seluruh masyarakat Indonesia bisa ikut berpromosi ya. Lewat Instagram, lewat Twitter, lewat Facebook. Jalan-jalan ke Indonesia di Nusantara. Nusantara dan mempromosikannya. Baik, terima kasih Ibu Hesti dan terima kasih Pak Yongki. Dan Pemirsa, demikianlah jalan lunch talk kita hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di newsrpt1.tv. Iya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga Youtube. Nantikan lunch talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.